Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam saya, rekan-rekan semuanya Hari ini kita akan coba praktek membuat tukuk organ atau PC menggunakan limbah sampah Kita akan lihat apa saja yang dibutuhkan dan apa saja peralatannya Yang pertama, disini kita butuh yang namanya vendor e-computer Nah, e-computer ini sebenarnya kita simpan saja ya Atau vendor yang sudah dibagi Nah, kalau kita bikin sendiri itu prinsipnya adalah menggunakan konsep dendang nasi Jadi disini kita perlu yang namanya ada salingan Kemudian nasi memisahkan antara limbah atau sepukuk organik yang cair dengan sampah keringnya Atau komposnya Kemudian disini saya menggunakan NDR decomposer yang beli yang sudah jadi Sehingga disini sudah di desain khusus Dimana ada pralon Pralon disini fungsinya adalah untuk mengambil kompos kering Dan nanti sudah siap untuk dipanen Kemudian di bawah sini ada keran Ini fungsinya adalah untuk mengalirkan air lindi atau pupuk cair organik yang sudah jadi Nanti bisa kita tampung di bawahnya Kemudian kita bisa masukkan ke dalam wadah Atau bisa juga menggunakan botol air mineral bekas Kemudian disini untuk bahan-bahannya apa yang akan kita komposkan Saya sudah menyiapkan sampah dapur Disini sampah dapurnya adalah sampah basah ya Teman-teman bisa lihat semuanya disini ada daun-daun sisa sayuran Kemudian ada beberapa sisa buah Kemudian juga ada kulit pisang disini Disini ada beberapa bahan yang cukup bagus untuk starter Atau awal tempelomposer ini Jadi bisa menggunakan kulit pisang ataupun tanah Ini sangat banyak sekali untuk membuat kompos Nah disini pastikan bahwa Apa namanya Sampah teman-teman ini dalam kondisi Itu sih artinya tidak Tidak dilalat Khususnya lalat hijau Karena nanti kalau ada lalat hijau Maka di dalam Kompos yang akan kita buat Nanti bakal banyak berbeda Oke kita akan coba Membuatnya Disini kita langsung ke dalam Beberapa bahan Sampah kita Disini saya juga ada Kulit telur atau cangkang telur Kalau cangkang telur bisa kita Hancurkan terlebih dahulu Untuk memudahkan proses Pembuatan kompos ini Begitu juga dengan Sampah basahnya Ini adalah sampah yang cukup ceras Bisa kita rancang Jadi potongan-potongan kecil Begitu juga dengan Batang-batang sayuran Ini bisa kita Potong-potong terdiri Kemudian Selanjutnya Kita bisa tambahkan Kompos Atau Sedikit tanah Ini fungsinya untuk Kompos cepat Proses Pemomposan Kita bisa tambahkan Sedikit saja Sedikit saja Sedikit saja Untuk pemberian Komposnya Karena sampahnya Sedikit saja Sedikit Nah disini Untuk komposnya Sedikit Saya membeli Kompos yang Sebenarnya Ini Produknya Gamanik Dia adalah Kompos Organik Sebenarnya Untuk Tanpa penggunaan Kompos ini Sudah ada Beberapa Reset Yang Dengan Sairan Itu cukup Tetapi Nanti Bedanya Selamanya Proses Linti Kalau sudah Kita bisa Tutup saja Ember Ini Pastikan Kondisinya Besi Tidak ada Lalat yang Terperangkap Seperti Seperti Kemudian Jangan lupa Letakkan di tempat Yang Tidak perlu Terpapar Matahari Seperti Seperti Kemudian Nanti Bisa Kita Tunggu Hasilnya Setelah Kurang lebih 5-7 hari Nanti Kita akan Coba Apakah Lintinya Sudah Keluar Ini Tergantung Dari Jumlah Sampah Yang Kita Masukkan Di sini Takaran Ember Yang Cukup besar Ini Biasanya Untuk Tiga Rumah Atau Misalnya Masak Di dalam Tiga Rumah Oke Sampai Sudah Haya Hari ini Adalah Hari Tembiyet Pembuatan Dukung Organik Cair Ini adalah sampah Yang sudah Saya kumpulkan Selama Tiga karena memang hanya skala rumahan, jadi resamanya tidak terlalu banyak disini kita langsung tambahkan saja meskipun sudah tertutup, ini masih ada beberapa lalat buah yang terperangkap disini teman-teman bisa tutup kembali sampahnya dan kita akan tunggu nanti di hari ketujuh untuk coba kita lihat hasil PLC nya apakah sudah bisa dimilipan atau tahu dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman semuanya ini adalah hari kelimaan dari pembuatan PLC ini sekarang kita lihat hasilnya untuk hasilnya sendiri disini terlihat agak basah ya teksturnya dari hasil pembuatan kemarin kemudian ada beberapa belakung kecil nah ini adalah kemungkinan besar adalah dari telur yang ditinggalkan oleh lalat buah yang hingga di iwah meskipun sudah seminimal mungkin ditutup ini berapa tertutup biar tidak termasukkan lalat jadi disini memang untuk belakung yang besar sendiri memang tidak ada dan kondisi sampahnya disini berasak kemudian kita bisa tambahkan lagi apa namanya sampah yang sudah saya kumpulkan di 2 hari ini karena kemarin tidak kita masukin ya disini kemudian kita bisa kembali untuk sampahnya atau teman-teman bisa juga tambahin kompos sedikit dengan jumlah cipis-cipis saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang rekan-rekan semuanya hari ini adalah hari kesimpul dari pembuatan VOC kita nah ini tadi sudah saya pecak-pecak ini sudah ada isinya meskipun sedikit ya VOC nya nanti kita akan coba tuang kita akan coba lihat hasilnya seperti apa kita coba tuangkan seperti itu kita buka kramnya kemudian tambah ini sampahnya sedikit banget dan total VOC nya juga masih sedikit jadi mungkin saya akan tuang dengan menyugurkan nanti kalau misalnya sampah teman-teman sekalian semuanya sudah banyak jadi otomatis produksi ini juga akan menyesuaikan ini 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 aromanya Ini aroma fermentasi, kurang lebih bentuknya seperti ini. Sebenarnya hasilnya tergantung dari komponen apa yang sampahnya yang dimasukkan. Hari ini selain mencoba memanen TUC, kita juga menambahkan sampah yang kemarin beberapa hari sudah saya tambahkan di sini. Oh iya, di hari keberapa itu saya tambahkan beberapa buah pisang karena di rumah ada pisang busuk. Kemudian juga ada beberapa sampah. Wah ini, apa namanya? Bapak kecilnya cukup banyak, tapi sudah lada mati. Apaan adik ini? Ini sampah dari ini. Kemudian ini ada beberapa sampah juga. Untuk belatung benarnya sendiri, nggak ada ya, karena kalau ini kan biasa dari telur, lalat buah, atau merutuk ya. Kita bisa tambahkan pupuk komposnya, agar nanti nggak terlalu beraroma juga. Sebenarnya untuk pupuk komposnya bisa digantikan juga dengan tanah atau pupuk kandang atau kotoran ternak. Oke, bisa kita tutup kembali. Nah ini untuk aromanya sendiri, sebenarnya nggak terlalu bau busuk untuk sampahnya ini. Lebih ke arah aromakan mentasi saja. Terima kasih. Terima kasih.